Hai semua, balik lagi sama gue De Andira Selamat datang kembali di channel gue Jadi di video kali ini gue mau bikin tie dye, gue akan bikin tutorial Gue akan bikin tutorial gimana caranya crumple tie dye Jadi kenapa gue mau bikin tutorial ini karena akhir-akhir ini tie dye itu lagi hits lagi bener lagi booming banget tie dye itu sekarang lagi booming lagi dan gue mau ngasih kalian caranya buat tie dye dengan budget so cheap Oke, so kita langsung aja ke tutorialnya Pertama, kalian harus gelar plastik yang besar untuk jadi tatakan selama nanti bleaching maupun tie dye kaos, disini gue pakai plastik bekas laundry, kalian juga bisa pakai trash bag atau plastik besar lainnya yang kalian gunting jadi dua Selanjutnya, jangan lupa kalian lubangin tutup botol kosongnya kalian juga bisa pakai gunting atau pisau yang ujungnya dipanasin Terus, isi botol dengan air disini gue isi 3 per 4 karena menurut gue itu udah cukup banget untuk satu kaos bahkan bisa sisa untuk dua kaos lagi Setelah itu, kita masukin pewarnanya disini gue pakai one text gue beli one text nya di mastic di toko maju namanya dengan harga 4.000 per pieces kalian juga bisa dapetin ini di Tokopedia atau Shopee dengan harga yang kurang lebih sama setelah itu pastikan plastik kalian bersih dari serbuk pewarna biar kaos yang mau kalian warnain tetap bersih dari noda pas kita taruh di atas plastik selanjutnya gue akan test dulu apakah warnanya udah sesuai seperti yang gue mau apa belum gue saranin kalian coba di kain yang warnanya putih disini gue ngerasa kurang tua akhirnya gue tambahin lagi pewarnanya jadi dua dengan warna yang sama dan jangan lupa kalian kocok botolnya supaya pewarna rata pada saat kita siram ke kaosnya terus jangan lupa kalian tes lagi apakah udah sesuai seperti yang kalian mau apa belum kalau udah sesuai kita akan langsung ke next step dan guys gue saranin sebelum di tie dye kaosnya kalian basahin atau rendam dulu dengan air dan jangan lupa kalian peres sampai hampir kering kenapa gue basahin biar pas kaosnya kita krompel akan lebih rapat dibanding pas kaosnya kering oke disini gue langsung krompel kaosnya gue mulai dulu dari tengah kalian krompel kaosnya sampai mengecil kaos ini gue beli dari shopee dengan harga Rp 55.000 aja nama tokonya human greatness gue akan mention di bawah gue akui kaosnya cukup bagus dan dia 100% katun tapi gak tebal banget makanya I love lanjut kita akan langsung aja tie dye kaosnya gue akan langsung siram tie dye nya asal juga gak apa-apa tips dari gue kalau kalian mau warna putihnya lebih banyak kalian gak perlu siram kaosnya sampai semua berwarna kalian bisa sisain ada warna putihnya tapi kalau kalian warnanya mau banyak kalian bisa siram sampai berwarna seperti yang gue lakuin tapi tetap secukupnya ya guys terus jangan lupa kalian balik kaosnya dan lakuin hal yang sama setelah itu siapin kantong plastik kecil untuk nyimpen kaos yang sudah di tie dye dan kita akan diemin kurang lebih 2 sampai 3 jam atau lebih juga boleh next kita dye bleaching but wait gue mau ingetin kalian jangan lupa kalian bersihin dulu tatakan plastiknya disini gue bersihin yang bekas tadi karena gue cuma punya satu plastik kalian juga bisa ganti plastiknya kalau kalian punya lebih dan satu hal lagi ini penting banget pada saat bleaching tie dye kalian akan menggunakan air panas atau air hangat di botol ini gue udah isi botol dengan air panas dan gue saranin airnya jangan terlalu panas jadi pas kalian masukin airnya ke botol botolnya gak akan meleleh oke lanjut setelah itu kalian campur pemutihnya disini gue pake bakelin yang ukuran sliter dengan harga Rp17.000 kurang lebih tapi kalian gak perlu ya beli sebanyak ini secukupnya aja kalian bisa beli yang lebih kecil harganya kurang lebih Rp10.000 atau yang saset juga banyak yang jual di warung-warung lanjut disini gue udah rendem dan peres kaosnya seperti di awal kaos ini gue beli barengan sama yang putih tadi harganya sama Rp55.000 juga dan bahannya sama juga 100% katun gak terlalu tebel oke setelah itu gue akan langsung kerampel kaosnya sama seperti yang putih next dengan teknik yang sama langsung siram kaosnya dengan air panas yang udah dicampur pemutih tadi inget ya guys ini gak perlu rapi dan berurutan kemudian jangan lupa kalian balik kaosnya dan siram lagi tips dari gue kalau kalian mau bleachingnya banyak hampir sama kayak yang kaos putih tadi kalian siram hampir rata ke seluruh kaos yang udah dikrampol tapi kalau kalian gak mau bleachingnya banyak kalian gak usah siram terlalu banyak setelah itu siapkan plastik untuk kita simpan selama kurang lebih 2 atau 3 jam atau mungkin kalian mau lebih juga bebas oke udah 3 jam disini gue langsung bilas kaosnya sampai pewarnanya bener-bener udah hilang inget ya guys bilasnya harus bener-bener sampai air di ember itu udah terlihat bening sampai bener-bener pewarnanya udah gak luntur lagi gitu jangan lupa yang bleaching juga harus dibilas sama sampai bener-bener gak ada yang luntur lagi baru deh setelah itu kalian peres dan jemur oke guys ini di hasilnya menurut kalian gimana kalian bisa komen di bawah apakah kalian puas dengan hasilnya atau enggak dan setelah gue hitung-hitung total keseluruhannya itu adalah 135.000 2 kaos 2 pantek dan 1 liter bleaching sama 2 botol aqua ya jadi totalnya 145.000 dengan jumlah 145.000 kalian udah bisa dapetin 2 kaos tie-dye yang menurut gue tuh udah keren banget dibandingin kalian beli di toko baju you know menengah ke atas itu yang harganya bisa 1 kaos 100.000 sampai 150.000 an dia tuh jauh lebih apa ya lebih hemat gitu kan dan kalian bisa ikutin trend yang lagi hit so sampai disini dulu video gue kali ini jangan lupa untuk like subscribe and share ke teman-teman kalian jangan lupa juga nyalain notification bell untuk tau video gue selanjutnya so guys thank you for watching maaf gue kalau ada salah-salah kata spread love see you